Intro Loh, gak usah ikut-ikutan debat Otakmu belum cukup Saya itu profesional ya Bahasa orang saja Saya sudah dapat membaca Seperti apa otaknya, ilmunya Yakin? Serius? Beneran itu? Matanya kemarin Saudara kabur dari Zoom Kenapa rupanya kabur? Si Zoom tidak berhenti bertanya Kemudian apabila saya menjawab Saya tidak diberi waktu yang cukup Untuk menjelaskan tentang pertanyaan tololnya Nah, kemudian Si Zoom tidak berhenti bertanya-bertanya Sekalipun saya meminta Supaya gantian bertanya Zoom tidak berhenti berbicara Nah, setelah saya mengatakan Saya mau keluar Zoom sekarang Barulah monitoringnya dengan si Zoom Kuar-kuar memberi saya peluang bertanya Padahal saya sudah pencet tombol handphone saya Untuk off kan Nah, itu alasan kamu saja Saya tahu kamu tidak bisa menjawab pertanyaan saya Kau waktu itu Makanya Saudara ini kabur kan Harusnya sebagai penghujat Anda itu punya bekal Saya kan sudah kasih kesempatan sama Anda Dan itu disaksikan ribuan manusia loh Saya katakan sama Anda Silahkan Anda ajukan pertanyaan Seribu pertanyaan Dan tugas saya cuma menjawab Kenapa kabur? Ayo Seribu pertanyaan loh Rematos Sadar tidak kau? Seorang pemenang itu Dia memberikan waktu yang cukup Kepada pihak lawannya Setelah waktu yang cukup diberikan Tetapi pihak lawannya gagal menjawab Nah, kamu diiktiraf sebagai pemenang yang sah Bukan seperti cara si Zuma Dia tidak memberi cukup masa untuk orang menjawab Dan dia tidak berhenti bertanya-bertanya-bertanya Itu cara tolol, cara goblok Itu cara-cara orang yang panik Ya Waktu itu ada ribuan manusia menjadi saksi Saya kasih kesempatan sama kamu untuk menjawab Tapi kamu tidak menjawab Iya kan? Kamu hanya kembali bertanya Begitu saya ngomong, kamu juga ngomong Ya, jejak digitalnya kan ada tuh Saya kirim ke atas Kontennya bagaimana kamu itu kebelet Kabur Artinya memang kamu tidak punya ilmu Kamu tidak memahami Al-Quran Tidak memahami hadits Tidak memahami kitabmu Itu kan lucu gitu loh Padahal kamu itu adalah penghujat Itu bagaimana itu? Sekarang saya tantang siapapun muslim Ya Yang berani Debat dengan saya Tiga pertanyaan dari pihak muslim untuk saya jawab Dan tiga pertanyaan dari pihak saya untuk muslim jawab Jadi pertanyaanmu itu jangan pertanyaan yang bodo-bodo Sebab itu peluang keemasan Untuk Anda bertanya Mengsekakmat saya Besar mulut aja bisanya Coba saya uji satu pertanyaan Yesus itu ketika datang ke Bani Israel Dia Kristen Dia muslim Atau dia ateis Jawab Pertanyaanmu diatas itu pertanyaan orang goblok Sebab kamu didoktrin oleh Yang namanya agama Islam Yesus bukan beragama Kristen Kata Kristen itu Ertinya adalah pengikut Kristus Mana mungkin Kristus Disebut pengikut Kristus Oke Berarti Anda sudah menjawab dengan benar Bahwa Yesus itu bukan Kristen Sementara Kalian adalah Kristen Sekarang saya mau Lebih jelas lagi Kalau Yesus itu bukan Kristen Apakah dia ateis? Jawab Yesus mengatakan Ya Di Matius Pasal 5 ayat 17 Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk meniadakan Hukum Taurat Atau kitab para nabi Aku datang bukan Untuk meniadakannya Melainkan Untuk menggenapinya Jadi Jasmani manusia Yesus Fungsi ditugaskan Untuk menggenapi Hukum Taurat Dan kitab para nabi Ya Inilah Ya Iman Kristen Bahwa Yesus adalah Mesias yang Dijanjikan oleh Tuhan Sebagai Raja Yang kekal bagi umatnya Saya tidak tanya Iman Kristen Saya tanya Yesus itu ateis Atau bukan Silahkan Jangan lupa semua Recording Recording Voice note saya Eteis Apanya Yesus hidup Di bawah Hukum Taurat Ya Itu sebabnya Yesus mengatakan Aku datang Bukan untuk Meniadakan Hukum Taurat Atau kitab Para nabi Melainkan Untuk Menggenapinya Anda harus Mengerti ini Nah Kalau Yesus itu Hidup di bawah Hukum Taurat Apakah dia Yudaisem Atau dia Kristen Jawab Tentunya Yesus Yudais Tetapi Yesus Membawa Tugas Berat Yaitu Sebagai Juru Selamat Manusia Berdosa Ya Seperti Yang diajarkan Oleh Yesus Ketika Berdebat Dengan Ahli Taurat Nikodimus Ya Yesus mengatakan Karena Begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga Ia telah Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya Setiap orang yang Percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Jadi Jasmani Manusia Yesus Mengemban Tugas Sebagai Ya Kabar baik Ya Sebagai Rahmat Bagi manusia Berdosa Supaya Mereka Yang percaya Kepada Yesus Akan Beroleh Hidup Yang kekal Nah Kalau Yesus itu Yudaisme Pengikutnya Yudaisme Atau Kristen Yesus Membawa Perjanjian Baru Dari Tuhan Yang Esa Tentang Perjanjian Baru ini Telah Dinubuatkan Jauh Sebelum Yesus Lahir Ya Kepada Nabi Yeremia Secara Jelasnya Di Yeremia Fasal 31 Ayat 31 Sampai 32 Nah Jadi Hukum Taurat Ya Itu Disebut Perjanjian Lama Ya Perjanjian Perjanjian Baru Dari Tuhan Adalah Di Dalam Nama Yesus Kristus Inilah Sebabnya Jasmani Manusia Yesus Di Utus Sebagai Manusia Sebagai Perjanjian Barunya Saya Tidak Minta Anda Itu Ngibul Atau Jualan Obat Saya Cuman Tanya Kalau Yesus Itu Adalah Yudaisum Berarti Pengikutnya Wajib Yudaisum Atau Wajib Kristen Jawab Ini Masalah Muzuma Ya Ketika Anda Berdebat Masuk Dalam Bidang Debat Anda Harus Mengerti Dulu Sudut Pandang Lawan Debatmu Seperti Apa Sudut Pandangnya Terhadap Kitabnya Barulah Sudut Pandang Lawan Debatmu Kamu Bantah Ini Cara-cara Berdebat Demikian Juga Saya Sebagai Seorang Kristen Saya Saya Memahami Sudut Pandang Para Ulama Terhadap Ayat Al-Quran Dan Ketika Saya Mempersoalkan Ayat Al-Quran Saya Akan Beritahu Anda Sudut Pandang Islam Tentang Ayat Itu Dan Saya Akan Beri Bantahan Mengapa Ayat Itu Dusta Masalahnya Rematos Al-Quran Dan Umat Islam Itu Satu Misi Satu Misi Satu Kata Seiyah Sekata Pemahaman Kami Tentang Al-Quran Dan Rasulullah Muhammad Ketika Datang Mengajarkan Islam Itu Seiyah Sekata Dengan Umat Islam Rasulullah Muhammad Itu Adalah Seorang Islam Dia Adalah Muslim Kami Pengikutnya Muslim Kami Islam Nah Sekarang Kamu Pertontonkan Yesus Itu Adalah Yudaisem Sementara Kalian Adalah Kristen Makanya Saya Tanya Samamu Pengikut Yesus Itu Karena Yesus Adalah Yudaisem Wajib Menjadi Yudaisem Juga Atau Justru Wajib Menjadi Kristen Jawab Sini Saya Beritahu Anda Masalah Al-Quran Ya Para Nabi Bani Israel Semuanya Dikatakan Bahkan Sampai Dari Adam Dikatakan Sebagai Muslim Nah Ini Satu Dus Tak Besar Yahudi Itu Lengkap Dengan Kitabnya Dengan Sejarah Dengan Sejarah Silsilahnya Tokoh-tokoh Yang mereka Sebut Seperti Abraham Kemudian Al-Quran Al-Quran Menyatakan Bahwa Abraham Adalah Muslim Beragama Islam Ini Satu Pernyataan Yang Bodoh Tidak Singkron Dengan Sejarah Nah Anda Harus Mengerti Ini Dulu Ya Kemudian Kemudian Isa Praktisi Yudaisem Yang Hidup Dibawah Hukum Taurat Pengikutnya Kalau Memang Betul-betul Dia Pengikut Kudu Wajib Hidup Dibawah Hukum Taurat Atau Wajib Hukum Dibawah Aturan Kebebasan Sebagaimana Galatia 5 Nomor 1 Dengan Matinya Yesus Maka Kristen Dibabaskan Dari Hukum Taurat Mana Yang Benar Jawab Pertanyaan Saya Sudah Jawab Tadi Ternyata Kamu Tidak Mendengar Voice Note Saya Di Atas Sana Tadi Saya Sudah Dengarkan Dan Kamu Tidak Ada Menjawab Kecuali Hanya Komat Kamit Menjawab Menjawab Tapi Tidak Kena Kepada Pertanyaan Kamu Menyembunyikan Kebenaran Yesus Katamu Hidup Dibawah Hukum Taurat Pengikutnya Sejatinya Hidup Dibawah Hukum Taurat Atau Hidup Dibawah Hukum Paulus Bebas Dari Hukum Taurat Jawab Yesus Memang Hidup Dibawah Hukum Taurat Sebab Dia Menggenapi Hukum Taurat Dan Bukan Hukum Taurat Tetapi Kitab Para Nabi Sebab Yesus Adalah Mesias Itu Membawa Misi Penyelamatan Bagi Umat Tuhan Iya Saya Tahu Yesus Hidup Dibawah Hukum Taurat Ngerti Saya Nah Pengikutnya Sejatinya Kalau betul-betul Pengikut Ikuti Pekerjaan Yesus Tunduk Dibawah Hukum Taurat Atau Hidup Dibawah Hukum Paulus Bebas Dari Hukum Taurat Jawab Bentar Lagi Zuma Upload Wais Not Ini Channel Wajib Supaya Semua Tahu Penghojat Sekelas Kamu Ternyata Ilmunya Kosong Saya Beritahu Anda Tadi Yesus Hidup Dibawah Hukum Taurat Sebab Nah Sebab Yesus Menggenapi Hukum Taurat Tetapi Yesus Bukan Hanya Menggenapi Hukum Taurat Melainkan Menggenapi Juga Kitab Para Nabi Bani Israel Yang Artinya Bahwa Yesus Adalah Mesias Yang Dijanji Janjikan Oleh Tuhan Kepada Umatnya Dan Di Dalam Yesus Itulah Perjanjian Baru Tuhan Ya Itu Tidak ada Masalah Yang Saya Tanya Kan Yesus Mengatakan Di dalam Kitabmu Di dalam Yohannes 14 Nomor 12 Nomor 13 Nomor 14 Nomor 15 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Yang Percaya Kepadaku Ia Akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Lalu Kemudian Di Nomor Selanjutnya Dikatakan Bahwa Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Nah Sekarang Kau Katakan Bahwa Yesus Itu Hidup Di bawah Hukum Taurat Artinya Dalam Hidup Keberagamaannya Yesus Melakukan Prosesi Ibadah Berdasarkan Dengan Instruksi Daripada Hukum Taurat Nah Sebagai Pengikut Yang Mengikuti Pekerjaan Yesus Dan Mengikuti Perkataan Yesus Dan Juga Perintah Yesus Apakah Wajib Hukumnya Pengikutnya Ikut Cara Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Yesus Ikut Apa Yang Dipraktekan Oleh Yesus Atau Ikut Kepada Ajaran Yang Diajarkan Paulus Yang Justru Membatalkan Segala Hukum Taurat Jawab Yesus Yesus Hidup Hidup Hukum Taurat Tetapi Yesus Tidak Mengajarkan Hukum Taurat Ahli-ahli Taurat Ya Orang Yahudi Ya Ketika Itu Sudah Cukup Banyak Nah Hal Ini Harus Anda Mengerti Ya Yesus Mengajarkan Perjanjian Baru Ya Nah Anda Baca Mulai Dari Matius Fasal 5 Sampai Matius Fasal 7 Ini Pokok Pokok Ajaran Yesus Ya Ini Pokok Pokok Ajaran Perjanjian Baru Nah Itu Sebabnya Sebelum Yesus Naik Ke Surga Yesus Memberikan Amanat Agung Ya Di Matius 28 Ayat 18 Sampai 20 Yang Berbunyi Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rok Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Jadi Jelas Disitu Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Nah Maksudnya Yesus Ya Hanya Menyuruh Mengajarkan Segala Sesuatu Ajaran Yang Pernah Diajarkannya Ya Sedangkan Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Hukum Taurat Hal Hal Ini Yang Anda Tidak Mengerti Saya Saya Ngerti Ya Sebagai Kristen Anda Pasti Kewalahan Kenapa Karena Ajarannya Kristen Itu Bertentangan Ajaran Yesus Nih Sebelum Terlalu Jauh Saya Katakan Samamu Ya Di Dalam Pengajaran Yesus Yohanes 14 Nomor 21 Yesus Mengatakan Begini Barang Siapa Memegang Perintahku Dan Melakukannya Dialah Yang Mengasihi Aku Barang Siapa Yang Mengasihi Aku Ia Akan Dikasihi Oleh Bapakku Dan Aku Pun Akan Mengasihi Dia Dan Menyatakan Diriku Kepadanya Nah Itu Satu Kedua Yesus Pun Mengatakan Bahwa Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Dan Juga Dia Katakan Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Yang Percaya Kepadaku Ia Akan Melakukan Juga Pekerjaan Yang Pernah Aku Lakukan Nah Kamu Dengan Dengan Sadar Mengakui Bahwa Yesus Itu Adalah Seorang Yudaism Kenapa Yesus Dikatakan Seorang Yudaism Karena Dia Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Mana Pekerjaan Itu Dibawah Aturan Hukum Taurat Berarti Pengikutnya Kalau Memang Betul-betul Pengikut Wajib Hukumnya Mengikuti Pekerjaan Yang Yesus Pernah Lakukan Yesus Pernah Lakukan Nah Ketika Seorang Itu Melakukan Pekerjaan Yang Pernah Dilakukan Yesus Maka Dia Otomatis Adalah Praktisi Yudaism Yang Taat Kepada Hukum Taurat Di Dalam Yohannes 14 Nomor 23 Yesus Menjawab Jika Engkau Mengasihi Aku Ia Akan Meneruti Firmanku Dia Akan Mengikuti Perkataanku Nah Sekarang Kamu Menjadi Kristen Itu Bukan Mengikuti Perkataan Yesus Kamu Menjadi Kristen Tidak Mencontoh Kepada Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Dimana Yesus Justru Melakukan Pekerjaan Sesuai Dengan Instruksi Taurat Nah Makanya Muncul Pertanyaan Saya Di Atas Dan Anda Menjawabnya Dengan Benar Bahwa Yesus Itu Adalah Seorang Yudaism Nah Coba Saya Ingin Menggelitik Akal Sehatmu Sebagai Pengikut Apakah Wajib Hukumnya Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Yesus Atau Justru Wajib Melakukan Pekerjaan Yang Di Instruksikan Oleh Paulus Pendiri Kristen Yang Telah Menghapus Semua Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Berdasar Hukum Taurat Jawab Zuma Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Hukum Taurat Ya Jikalau Anda Baca Seluruh Ya Seluruh Alkitab New Testament Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Hukum Taurat Ya Bahkan Yesus Bersoal Jawab Dengan Ahli Ahli Taurat Sebab Pengajaran Yesus Terlihat Bertentangan Dengan Hukum Taurat Menurut Ya Perspektif Para Ahli Taurat Hal Ini Yang Anda Harus Mengerti Tentang Keesaan Tuhan Nah Ini Yang Dijawab Oleh Yesus Itu Sebab Saya Beritahu Anda Ya Tadi Bahwa Yesus Itu Memang Mengajarkan Tuhan Itu Esa Tetapi Bukan Itu Saja Yesus Juga Mengajarkan Tentang Arya Penyelamatan Rahmat Dari Tuhan Ya Yaitu Jasmani Manusia Dia Nah Tentang Hukum Taurat Yesus Memang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Sebab Dia Adalah Kegenapan Dari Hukum Taurat Itu Jadi Yesus Dan Para Muridnya Itu Hidup Di Bawah Hukum Taurat Sebelum Yesus Naik Ke Surga Ya Sebab Perjanjian Baru Itu Berkuat Kuasa Bermula Sejak Yesus Bangkit Dari Kematian Nah Itu Sebabnya Setelah Yesus Bangkit Dari Kematian Sebelum Naik Ke Surga Yesus Sudah Mengatakan Ayat Matius Fasal 28 Ayat 18 Sampai 20 Itu Ya Saya Beritahu Anda Seorang Pemain Sepak Bola Ya Yang Top Seperti Messi Ya Messi Tidak Perlu Menjadi Jurulatih Menjadi Pengajar Sepak Bola Tidak Perlu Ya Sekalipun Dia Ya Mahir Bermain Sepak Bola Nah Begitulah Yesus Ya Yesus Tahu Dan Mahir Tentang Hukum Taurat Tetapi Itu Bukan Tugas Yesus Untuk Mengajarkan Hukum Taurat Sebab Yang Dibawa Oleh Yesus Adalah Hukum Rahmat Hukum Kasih Karunia Dari Tuhan Ya Yaitu Perjanjian Baru Dari Tuhan Sebab Hukum Taurat Adalah Perjanjian Lamanya Tuhan Tadi Anda Sudah Mengakui Bahwa Yesus Itu Hidup Dibawa Hukum Taurat Sekarang Anda Mengatakan Lagi Yesus Itu Tidak Mengajarkan Hukum Taurat Nah Kalau Yesus Tidak Mengajarkan Hukum Taurat Menurut Anda Sekarang Saya Pengen Jawaban Dari Anda Apakah Yesus Itu Mengajarkan Untuk Membebaskan Manusia Dari Hukum Taurat Jawab Sini Zuma Anda Tunjukkan Ya Satu Ajaran Yesus Satu Ayat Yang Yesus Mengajarkan Hukum Taurat Disitu Nah Silahkan Nah Seandainya Akal Anda Itu Sehat Anda Itu Tadinya Sudah Mengerti Gitu Tapi Karena Otak Anda Rusak Makanya Anda Bertanya Seperti Ini Tadi Kan Saya Sudah Katakan Kepada Anda Di Dalam Kitab Anda Yesus Dengan Terang Mengatakan Bahwa Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Yang Pertama Kedua Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Saya Ulang Jika Kamu Percaya Kepadaku Kamu Akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Nah Yesus Yesus Ketika Datang Kepada Bani Israel Dia Melakukan Prosesi Ibadah Dan Apapun Itu Yang Berkaitan Dengan Penyembahannya Dia Kepada Allah Hidup Dibawa Tunduk Kepada Hukum Taurat Dan Anda Mengatakan Iya Nah Dia Katakan Kalau Kau Percaya Kepada Aku Kau Kau Mengasihi Aku Kamu Akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Kulakukan Artinya Bahwa Kalau Kau Taat Kepada Aku Kalau Kau Percaya Kepada Aku Maka Kamu Juga Akan Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Gimana Itu Apakah Kamu Tidak Ngerti Ketika Yesus Mengatakan Jika Kau Melakukan Apa Jika Kau Percaya Kepada Aku Kamu Juga Akan Melakukan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Kamu Tidak Paham Itu Coba Jelaskan Saya Menurutmu Yang Dimaksud Oleh Yesus Tentang Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Itu Apa Silahkan Jelaskan Pada Saya Ini Sama Halnya Kamu Bunuh Diri Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Itu Kan Banyak Yang Berkaitan Ketundukannya Dia Terhadap Hukum Taurat Coba Tadi Kamu Mengatakan Sendiri Kan Dia Adalah Praktisi Yudaisem Dia Hidup Di Bawah Hukum Taurat Orang Yang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Artinya Dia Melaksanakan Segala Prosesi Ibadah Yang Berkaitan Dengan Pengajaran Taurat Musa Ngapain Kamu Tanya Itu Lagi Itu Kuburan Buat Kamu Kalau Bertanya Seperti Itu Kenapa Salah Satu Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Adalah Mati Di Atas Tiang Salib Kamu Mau Kamu Mau Mengikuti Pekerjaan Itu Hayo Ini Keburan Buat Kamu Kamu Katakan Bahwa Pekerjaan Apa Saja Yang Salah Satunya Adalah Mati Dibunuh Di Atas Tiang Salib Dan Yesus Katakan Jika Kau Mengasihi Aku Jika Kau Percaya Kepadaku Jika Kau Adalah Pengikutku Kau Akan Melakukan Pekerjaan Yang Juga Aku Lakukan Gimana Tuh Mau Kapan Kau Mau Disalib Jawab Sini Zuma Saya Perbetulkan Perspektif Yang Salah Ya Mengapa Kamu Diajar Oleh Al-Quran Bahwa Nabi Isa Datang Untuk Ya Menuntun Bani Israel Yang Kononnya Musrik Ya Ini Perspektif Salah Ya Saat Kita Merujuk Bible Ya Ternyata Klaim Al-Quran Musalah Sebab Dikala Yesus Hadir Sebagai Manusia Ahli-ahli Taurat Itu Banyak Dan Tidak Ada Penyembahan Berhala Di Israel Ketika Itu Ya Dan Bani Israel Itu Patuh Kepada Hukum Taurat Ketika Itu Jadi Pernyataan Tentang Yesus Mengajarkan Hukum Taurat Itu Salah Pekerjaan Pekerjaan Yang Dimaksudkan Oleh Yesus Adalah Pemberitaan Kabar Baik Bahwa Yesus Datang Untuk Menyelamatkan Manusia Berdosa Ya Kemudian Salah Satu Pengajaran Yesus Adalah Mengajarkan Ya Hukum Kasih Karunia Anda Baca Di Matius Fasal 5 Mulai Dari Sana Yesus Naik Di Bukit Dan Mengajarkan Orang Banyak Ya Nah Inilah Salah Satu Yang disebut Oleh Yesus Tentang Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Nah Inilah Sebabnya Pertama Tama Sebelum Yesus Naik Ke Surga Yesus Mengatakan Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Maksud Perkataan Yesus Ini Adalah Merujuk Kepada Ajaran Ajarannya Seperti Di Matius Fasal 5 Matius Fasal 6 Matius Fasal 7 Ya Kamu Kenapa Keok Kamu Kenapa Lari Ke Al-Quran Ini Tipikal Kau Sebagai Penghujat Ini Kita Sudah Membahas Tentang Ajaran Yesus Bukan Ajaran Al-Quran Mulutmu Sendiri Yang Mengatakan Yesus Itu Datang Sebagai Praktis Yudaisem Dan Hidup Kebergamaannya Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Kenapa Larinya Ke Al-Quran Kamu Ngaku Ngaku Kalau Yesus Itu Punya Pengikut Bukan Kristen Tetapi Yudaisem Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Samamu Ya Sekali Lagi Saya Katakan Samamu Dengan Debat Kita Atau Dialog Kita Pada Pagi Hari Ini Kamu Telah Membuka Cakrawala Berpikir Orang-orang Kristen Awam Yang Tidak Tahu Apa Yang Sesungguhnya Terjadi Di Agamamu Yesus Dengan Mulutmu Sendiri Kau Akui Dia Adalah Orang Yang Hidup Dan Taat Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Maka Sejatinya Pengikutnya Wajib Juga Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Karena Yesus Mengajarkan Di Dalam Kitab Yohanes Nomor 23 Di Bab 14 Jika Kau Mengasihi Aku Kau Akan Mengikuti Firmanku Kau Akan Mengikuti Perkataanku Lalu Dia Katakan Di Dalam Nomor 21 Barang Siapa Memegang Perintahku Dan Kemudian Melakukannya Dialah Yang Mengasihi Aku Paham Apa Perintah Yesus Kamu Coba Baca Di Nomor 15 Kalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Endingnya Ada Di Nomor 12 Aku Berkata Kepadamu Barang Siapa Yang Percaya Kepadaku Maka Dia Juga Akan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Artinya Jika Kau Percaya Kepada Yesus Kamu Juga Akan Menjadi Seorang Yang Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Artinya Kamu Tidak Akan Menjadi Seorang Kristen Di Mana Kristen Adalah Justru Orang Orang Yang Dimemberdekakan Dan Dibebaskan Dari Hukum Taurat Sampai Disini Ngerti Tidak Kau Itu Bang Tadi Saya Bagi Arahan Dengan Dia Oke Coba Tolong Tuntaskan Masalahnya Saya Cakap Biar Kami Penonton Yang Menilainya Pasal Kami Penonton Ini Selalu Menyimak Kata Saya Dengan Dia Jangan Belok Ke Mana Selesaikan Dulu Kalau Awak Tak Sanggup Nak Menjawab Silahkan Apa Beritahu Saya Cakap Begini Zuma Hidup Di Bawah Hukum Taurat Itu Istilahnya Iman Keimanan Nah Bukan Pekerjaan Jadi Perkataan Yesus Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Nah Pengertiannya Disitu Sudut Pandang Pengajaran Seperti Saatnya Yesus Mengajar Orang Banyak Naik Di Bukit Dan Mengajarkan Orang Banyak Inilah Yang Dikatakan Sebagai Pekerjaan Kamu Mau salto Kemana Pun Yaitu Hak Kamu Tapi Kamu Semakin Jauh Dari Pengajaran Yesus Tidak Sedikitpun Pengajaran Yang kau Sampaikan Hari Ini Itu Berkaitan Dengan Apa Yang Yesus Ajarkan Kepada Bani Israel Mulutmu Sendirian Terangkali Mengatakan Bahwa Yesus Itu Tunduk Di Atas Hukum Taurat Artinya Perilaku Yang ditunjukkan Oleh Yesus Kepada Bani Israel Adalah Perilaku Ketaatan Berdasarkan Atas Hukum Nabi Musa A.S. Yesus Mengatakan Di dalam Matius 5 Nomor 17 Jangan Kau Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Meniadakan Atau Menghilangkan Atau Merubah Hukum Taurat Atau Kitab Para Nabi Aku Datang Bukan Untuk Meniadakan Aku Datang Bukan Untuk Menghilangkan Aku Datang Bukan Untuk Menglenyapkan Melainkan Untuk Menggenapi Jadi Yesus Itu Menggenapi Hukum Taurat Bukan Mengganjili Hukum Taurat Kalian Itu Yang Mengganjili Yesus Mengajarkan Genap Kamu Mengajarkan Ganjil Itu Berbeda Kamu Harus Tahu Itu Yesus Menggenapi Kristen Mengganjili Membuat Ganjil Ajaran Tuhan Yang Datang Kepada Nabi Musa A.S. Yesus Menerangkan Jangan Kau Sangka Ini Bukan Kau Sangka Lagi Tapi Kau Menuduh Bahkan Pengajaran Paulus Lebih Kau Utamakan Daripada Ajaran Yesus Itu Sendiri Dimana Otak Kau Itu Remason Penghujat Sekelas Kamu Ternyata Tidak Ngerti Dengan Mulutmu Sendiri Kau Katakan Yesus Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Berarti Sebagai Pengikut Pun Harus Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Nah Sekarang Anda Kristen Galatia 5 Nomor 1 Dengan Matinya Yesus Di Tiang Salib Maka Kristen Dibabaskan Dari Hukum Taurat Dan Dimeberdekakan Dari Kuk Penghambaan Ini Ajaran Siapa Ini Sementara Yesus Sendiri Jelas Mengajarkan Di Dalam Kitab Yohanes 14 Bahwa Siapa Yang Percaya Kepada Aku Dia Akan Melakukan Pekerjaan Yang Pernah Kulakukan Barang Siapa Tidak Mengasihi Aku Ia Tidak Menuruti Firmanku Dia Menuruti Perkataanku Artinya Sekarang Kamu Menjadi Kristen Itu Karena Kau Tidak Mengasihi Yesus Kamu Tidak Taat Kepada Yesus Yesus Itu Kamu Katakan Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Berarti Pengikutnya Pun Harus Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Anda Sekarang Melari Ke Pekerjaan Pekerjaan Yesus Ketika Babi Haram Dikenapi Bukan Menjadi Halal Tetapi Justru Semakin Haram Ngerti Suma Jangan Kabur Ya Saya Akan Bertanya Satu Pertanyaan Justru Kamu Yang Kelihatan Sudah Mulai Pingsan Saya Tanya Anda Tadi Sebutkan Satu Ayat Pengajaran Yesus Tentang Hukum Taurat Silahkan Anda Sebutkan Dulu Berikan Contoh Harusnya Ketika Anda Mengatakan Yesus Itu Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Anda Tidak Perlu Bertanya Seperti Ini Karena Dengan Anda Menyatakan Yesus Itu Tunduk Pada Hukum Taurat Maka Yesus Tentu Adalah Praktis Yudaisem Itu Sudah Pasti Nah Kemudian Ketika Anda Memaksakan Itu Coba Anda Lihat Di Dalam Matius Nomor 17 Jangan Kau Menyangka Bahwa Aku Datang Meniadakan Hukum Taurat Aku Datang Untuk Menggenapi Menggenapi Itu Berarti Lebih Menegaskan Menyempurnakan Bukan Malah Menghilangkan Layaknya Orang Kristen Coba Kamu Lihat Di Nomor 20 Di Matius 5 Itu Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Aku Berkata Kepadamu Jika Hidup Keberagamaan Tidak Lebih Baik Tidak Lebih Sempurna Daripada Hidup Keberagamaan Ahli Ahli Torah Dan Orang Orang Farisi Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Artinya Ketika Ajaran Ahli Torah Itu Dikatakan Sebagai Sebuah Syariat Yang Sempurna Akan Datang Ajaran Yang Jauh Lebih Sempurna Syariat Syariat Ahli Torah Sadang Tidak Kamu Sampai Situ Perkataan Yesus Jika Hidup Keagamaan Tidak Lebih Baik Dari Orang Farisi Dan Ahli Torah Nah Disitu Terjemahannya Sebenarnya Salah Tidak Ada Keagamaan Mu Disana Perkataan Yang Benar Adalah Jika Kebenaran Mu Tidak Lebih Baik Dari Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Ini Terjemahan Yang Benar Tetapi Dalam Bahasa Indonesia Agama Ya Diterjemahkan Sebagai Keagamaan Mu Sebab Agama Identik Dengan Perilaku Hidup Seseorang Beragama Kamu Cuman Komat Kamit Ya Kamu Cuman Komat Kamit Gak Ada Ilmu Sedikitpun Yang Bisa Kamu Jabarkan Kita Semakin Lama Semakin Dia Semakin Lama Dialognya Kamu Semakin Menunjukkan Bahwa Ternyata Kristen Itu Bukan Ajaran Yesus Kamu Sembunyi Di balik Semua Itu Di awal Kamu Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Seorang Yang Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Maka Saya Ingin Tahu Dari Anda Apakah Sejatinya Daripada Pengikut Yesus Itu Juga Wajib Hukumnya Tunduk Kepada Hukum Taurat Karena Yesus Yang Menjadi Contoh Yesus Menjadi Surit Taurat Dia Adalah Gembala Baik Katanya Sementara Yesus Juga Menekankan Jika Kau Mengasih Aku Kamu Akan Melakukan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Yesus Lakukan Menimbulkan Sebuah Kesimpulan Bahwa Hukum Taurat Dan Itu Anda Sudah Akui Nah Pertanyaan Saya Coba Kamu Jujur Sejatinya Pengikut Daripada Yesus Itu Tunduk Kepada Hukum Taurat Atau Justru Melanggar Semua Hukum Taurat Jawab Dari Tadi Saya Tanya Anda Berikan Satu Ayat Contoh Pengajaran Yesus Tentang Hukum Taurat Anda Harus Menunjukkan Dulu Barulah Anda Mengklaim Bahwa Yesus Mengajarkan Hukum Taurat Ya Bahkan Di Al-Quran Mupun Ya Si Isa Di Sana Tidak Ada Menyentuh Tentang Pengajaran Hukum Taurat Anda Mengerti Tadi Kan Saya Sudah Katakan Sama Anda Ya Yesus Menerangkan Jangan Kau Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Meniadakan Hukum Taurat Artinya Yesus Hidupnya Itu Tunduk Kepada Hukum Taurat Pengikutnya Wajib Juga Tunduk Kepada Hukum Taurat Nah Kenapa Anda Mengaku Pengikut Sementara Anda Tidak Tunduk Di bawah Hukum Taurat Jawab Nah Rematos Kabur Lagi Kan Nah Ini dia Gaya Dia Berdebat Ini Kayak Gitu Kalau Dia Udah Kepepet Udah Ketahuan Udah Tau Diri Bahwa Ternyata Kristen Itu Bukan Ajaran Yesus Bahwa Ternyata Kristen Itu Bukan Pengikut Yesus Udah Kayak Gini Dia Kabur Kaburnya Jadi Rematos Ini Sebenarnya Habitatnya Itu Bukan Di Grup WA Karena Kalau Di Grup WA Itu Dia Nggak Bisa Menghujat Emang Dia Cocoknya Di Facebook Di Facebook Itu Dia Raja Hujat Dia Nah Sekarang Dia Kabur Begini Yesus Bukan Meniadakan Hukum Taurat Tetapi Bukan Bermaksud Yesus Mengajarkan Hukum Taurat Sebab Firman Tuhan Jauh Sebelum Yesus Lahir Sudah Mengatakan Tentang Akan Mengadakan Perjanjian Baru Sebab Hukum Taurat Sudah Di Ya Di Ingkari Banyak Oleh Orang Israel Nah Inilah Sebabnya Hukum Taurat Tidak Ditiadakan Tetapi Ya Dia Adalah Perjanjian Lama Umat Tuhan Harus Mengikuti Perjanjian Baru Di Dalam Yesus Kristus Ini Maksudnya Zuma Tetapi Yesus Sebagai Perjanjian Baru Dia Harus Takluk Kepada Hukum Taurat Sebab Dia Adalah Penggenapan Bagi Hukum Taurat Anda Harus Mengerti Ini Ini Akal-akalan Saudara Saja Karena Saudara Memaksakan Yesus Itu Tunduk Kepada Aturan Paulus Aturan Kristen Di Awal Anda Sudah Mengakui Bahwa Yesus Itu Tunduk Di Atas Hukum Taurat Artinya Bahwa Ketika Yesus Tunduk Di Bawah Hukum Taurat Apapun Yang Terkait Dengan Hukum Taurat Yesus Lakukan Nah Sebagai Pengikut Pun Harus Melakukan Itu Apa Yang Dilakukan Oleh Yang Diikuti Itu Juga Yang Harus Dilakukan Nah Nah Sekarang Anda Mengaku Sebagai Pengikut Yesus Taat Hukum Taurat Anda Tidak Taat Itu Pengikut Apa Namanya Itu Namanya Anti Terhadap Yesus Tapi Ngaku Menyamar Sebagai Pengikut Yesus Ketika Anda Mengatakan Bahwa Perjanjian Baru Adalah Ajaran Kristen Anda Salah Tadi Anda Membawa Yeremia 33 31 Kan Nah Coba Anda Lihat Nomor 31 Sampai 33 Perjanjian Namanya Allah Kepada Bani Israel Itu Adalah Bagaimana Kemudian Allah Membebaskan Bani Israel Dari Perbudakan Mesir Itu yang Perlu Anda Paham Coba Anda Baca Teliti Lagi Itu Nomor Nomor Yang Ada Di Yeremia 31 Nomor 31 Sesungguhnya Akan Datang Waktunya Demikianlah Pirman Tuhan Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Kaum Israel Dan Kaum Yehuda Siapa Yang Bukan Orang Kristen Bukan Orang Batak Bukan Orang Makassar Bukan Orang Bugis Coba Anda Gunakan Otak Gunakan Akal Jangan Anda Gunakan Tumit Pada Saat Berdialog Dengan Saya Yeremia 31 Jelas Allah Akan Melakukan Perjanjian Baru Dengan Orang Israel Ngerti Apa Itu Perjanjian Barunya Allah Kepada Bani Israel Kalau Tidak Ngerti Saya Terangkan Kepada Anda Di Dalam Nomor 32 Ya Atau 31 33 Supaya Anda Bisa Paham Beginilah Perjanjian Baru Yang Akan Kewadakan Kepada Bani Israel Itu Terterah Di Nomor 33 Di Yeremia 31 Bahwa Aku Akan Menaruh Tauratku Di Dalam Batin Mereka Dan Menuliskannya Di Dalam Hati Mereka Dengar Apa Yang Saya Katakan Perjanjian Baru Allah Kepada Bani Israel Dan Juga Orang Yehuda Pada Masa Itu Adalah Allah Akan Memasukkan Hukum Taurat Kepada Batin Setiap Bani Israel Jadi Perjanjian Baru Yang Benar Itu Adalah Hukum Taurat Sementara Hukum Kebebasan Milik Paulus Itu Hukum Baru Buatan Kristen Itu Tidak Masuk Ke Dalam Perjanjian Barunya Allah Sekarang Saya Saya Ingin Anda Menyadari Dan Anda Saya Inginkan Untuk Jujur Dengan Baik Jujur Dengan Sejujur Jujurnya Di dalam Yeremia 31 Nomor 33 Allah Telah Menerangkan Inilah Perjanjian Baruku Yang Kuadakan Kepada Kaum Israel Yaitu Aku Akan Menaruh Tauratku Di dalam Batin Mereka Dan Menuliskannya Di dalam Hati Mereka Nah Yang dimaksud Disitu Siapa Yang dimaksud Disitu Apa Hukum Taurat Jadi Hukum Taurat Yang Dibatalkan Oleh Kristen Itu Adalah Perjanjian Barunya Allah Kepada Bani Israel Bukan Perjanjian Baru Yang Anda Maksud Itu Yesus Menjadi Tuhan Itu Perjanjian Pagan Itu Itu Tidak Pernah Diajarkan Oleh Para Nabi Dan Tidak Pernah Diajarkan Oleh Pencipta Alam Semesta Jadi Perjanjian Baru Allah Adalah Hukum Taurat Kepada Batin Setiap Bani Israel Allah Menyimpan Torah Itu Nah Kristen Melalui Pengajaran Paulus Itu Membatalkan Perjanjian Baru Perjanjian Baru Itu Yang Dibuat Oleh Paulus Dan Kawan Kawan Sementara Allah Menerangkan Kepada Bani Israel Perjanjian Baru Allah Adalah Hukum Taurat Mudah Mudahan Anda Bisa Sadar Tapi Saya Rasa Susah Untuk Anda Sadar Kenapa Anda Tidak Punya Akal Punya Otak Iya Tapi Anda Tidak Punya Akal Tidak